RFM 94 Mojokerto, semangat itu terlihat pada usaha bukan pada hasil. Oke Sobat RFM sekarang kita sudah memasuki obrolan bersama dengan teman-teman dari rumah sakit Gatul Mojokerto. Seperti yang sudah saya bilang dari pagi tadi ya bahwa halo pagi hari ini kita akan ngomong soal peran akupuntur loh Sobat R. Yang dalam dewasa ini semakin meluas aja ya peranannya. Tidak hanya dalam segi pengobatan tapi juga saya sempat baca-baca kemarin ini materi dari tamu saya Dr. Alfian pagi hari ini Sobat R bisa sebagai rehabilitasi, terus kecantikan, terus promotif juga. Apa itu promotif ya? Mungkin yang terasa asing baru terdengar, nah ini saatnya Sobat RFM bisa ikutan ngobrol seru bersama dengan Dr. Alfian dari rumah sakit Gatul Mojokerto. Saya sama dulu ya untuk tamu saya pagi hari ini. Halo selamat pagi Dr. Alfian. Ya selamat pagi, kabarnya baik ya dok ya? Baik, baik. Saya tuh kalau nyebut apa noma Dr. Alfian gitu jadi inget gitu loh sama penyanyi zaman dulu itu ada yang namanya Alfian yang nyanyi senjadi kayak mana dok? Pernah tahu dok lagunya? Pernah tahu tapi enggak hafal. Oh enggak hafal ya dok ya, kirain kalau hafal mau saya ini dok nyanyi dulu gitu. Kalau diperdengarkan saya senang, tapi nyanyi enggak bisa. Enggak bisa ya dok ya. Oke deh deh, dok selamat datang di RFM ya dok ya. Ya terima kasih. Oke, Mbak Siska selamat pagi. Kabarnya baik juga? Baik juga. Alhamdulillah. Sudah berapa kalinya saya menemani disini ya? Sudah tidak terhitung lagi. Waduh gaya nih. Oke selamat datang di RFM ya. Benar ya dok ya? Pagi hari ini kita ngomongin soal peranan akupuntur. Betul. Lebih panjangnya, sebenarnya panjang Sobat R temanya ya. Peran akupuntur medis dalam pengobatan, pelangsingan, dan kecantikan. Ya dok ya? Nah ini dok, sebagai pertanyaan awal nih dok, saya ingin tahu juga. Apa sih dok perbedaan yang paling mendasar antara pengobatan modern dan akupuntur ini dok? Kalau saya lihat akupuntur ini sudah ada dari berapa ribu tahun yang lalu apalagi gitu ya dok ya? Ya ini menarik sekali ya. Jadi akupuntur itu punya sejarah yang panjang. Jadi dia punya riwayat katanya ya. Katanya itu lima ribu tahun yang lalu. Oh lima ribu ya? Jadi sudah sangat lama sekali ya. Dan awalnya itu memang dari jaman batu. Jaman batu. Wah jaman batu jadi ingat pelajaran sejarah nih. Megalitikum. Jadi tanpa sengaja secara pengalaman mereka menusukan di bagian tubuh tentu. Rupanya itu menyembuhkan. Nah dari situ dipakai dengan alat batu ditusukan di daerah tertentu sehingga pusingnya hilang, gangguannya hilang. Nah itu berkembang baru mulai rumah akupuntur ya. Karena dulu mungkin dunia medis masih ini ya dok ya di jaman batu ya. Belum ada dunia medis. Jadi secara empiris mereka belajar. Tapi lama-lama diteliti. Ada penelitian-penelitian mereka meneliti secara eksklusif. Dan rupanya dalam tubuh itu ada jalur energi. Nah jalur energi itu yang dipetakan ada titik-titik tertentu yang memang bisa mewakili organ tubuh dan sistem organ. Nah dari situ mereka belajar untuk pengobatan di tiap-tiap gangguan kesehatan. Tapi konsepnya menarik. Konsepnya gini. Mereka memakai konsep alam. Bahwa di alam ini ada dua kondisi. Yang selalu berdampingan ya. Ada terang, ada gelap, ada kuat, ada lemah. Yin-yang ya. Ya ada cepat, ada lambat. Nah setiap kondisi diharapkan seimbang. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Ada satu lagi dok yang ketinggalan tadi. Ada kurus, ada gemuk. Nah itu juga tidak seimbang. Itu yang harus diseimbangkan. Nah manusia itu masuk dalam fenomena alam itu. Jadi manusia pun harus seimbang. Kenapa? Kalau tidak seimbang itu nanti lama-lama akan masuk ke sakit. Sakit dibiarkan yang tidak seimbang, yang hebat. Itu akan menjadi satu kondisi yang tidak dapat diatasi. Menibukan kematian. Nah di dalam kedokteran modern pun sama sebetulnya. Ada istilah namanya homeostasis. Apa itu dok? Jadi bedanya istilahnya satu yin-nen yang, yang satu homeostasis. Sama-sama kita harus mencapai keseimbangan. Nah yang menarik di sini. Kalau aku puntur itu sangat strik. Kita harus keseimbangan. Harus keseimbangan begitu ya. Tapi kalau di kedokteran modern. Tujuan utamanya homeostasis. Tapi ada kalanya kita bisa menterapi dengan gejala saja. Menterapi dengan paliatif. Tapi kalau aku puntur strik. Harus benar-benar kokoh di konsep harus seimbang. Nah dengan konsep seimbang itu maka akan dicapai kesehatan. Jadi misalnya ada seseorang di mana panasnya tinggi. Panasnya diturunkan. Dinginnya terlalu kuat. Dinginnya disabilkan. Itu konsep dasar. Jadi intinya adalah keseimbangan ya dok ya. Keseimbangan betul. Keseimbangan. Sip. Nah untuk apa perbedaannya tadi dok? Ya jadi perbedaan utama. Antara pengobatan modern sama aku puntur. Obat modern itu modalitasnya itu obat. Obat bisa juga tindakan ya. Tindakan bedak. Tindakan medis lah ya. Rehabilitas dan sebagainya. Tapi ada sesuatu begitu ya. Tapi kalau di dalam aku puntur. Itu jarum. Jarum yang bermain ya. Ya jarum yang bermain. Bisa juga di luar jarum. Misalnya pijatan. Oh itu juga termasuk ya dok ya. Selagi memanipulasi titik-titik aku puntur. Di dalam meridian. Itu termasuk metode aku puntur. Pijatan atau suntikan. Tapi di titik aku puntur. Itu juga masuk golongan aku puntur juga. Nah titik aku puntur ini mana aja dok? Nah titik aku puntur dalam tubuh manusia itu ada 3000. Waduh. Ada 3000. 3000 titik ya. Nah itu yang prinsipnya. Titik itu ada di jalur meridian. Jalur energi tubuh. Jadi kayaknya paling paham ini deh ya. Kalau Bapak benar-benar ahlinya ya. Dengan 3000 titik tadi bagaimana coba ya. Nah itu yang dimana titik-titik itu nanti. Kalau kita sudah tahu. Wah ini sakitnya A begitu ya. Sistem organ yang terkena jenisnya apa. Sindromnya apa. Nah kita manipulasi titik itu. Supaya kembali lagi ke dalam sabi. Dimanipulasi dengan cara itu tadi ya dok ya. Tusuk jarum. Tusuk jarum. Terus suntik juga. Tadi pijat. Apa lagi nih dok? Bisa dengan maksubasi. Dengan pemanasan. Bisa juga dengan laser. Laser aku puntur. Itu juga bisa. Jadi banyak metodenya. Jadi aku puntur disini kalau kita mikirnya adalah jarum ya. Biasanya jarum dimasukkan. Tapi ternyata enggak itu aja. Termasuk pijat juga. Pijat juga termasuk aku puntur. Tapi pijatnya pijat aku puntur ya. Di titik-titik aku puntur. Oke oke oke. Jadi belum tentu pijat-pijat yang ada di luar sana. Pijat urat, pijat saraf kayak gitu. Itu tidak termasuk aku puntur ya dok ya. Kalau metodenya dia tidak pendekatannya aku puntur. Bukan pijat di luar aku puntur. Oke. Jadi disini kalau intinya. Mereka yang termasuk golongan pengobatan aku puntur. Adalah yang istilahnya menekan di tiga ribu titik itu tadi ya. Dengan konsep aku puntur di dalam titik aku puntur. Termasuk kerok ya. Kerok juga kalau misalnya dia kerok yang agak tidak beraturan. Itu tidak termasuk aku puntur. Tapi dia kalau memang di titik-titik aku puntur. Dia memakai pendekatan aku puntur juga. Agak susah dok ya. Coba kalau kerok. Kalau biasanya kerok nih dok ya. Umumnya kan modelnya udah kayak duri-durinya ikan gitu ya dok ya. Itu termasuk aku puntur apa enggak dok? Itu tidak aku puntur. Tapi kita bisa arahkan. Kalau aku puntur kayak giwara dok. Kalau yang bagus ini. Di tulang belakang. Itu di samping dua jari dari tulang belakang. Itu ada titik-titik pusat-pusat organ gitu. Jadi kalau kita mau kerok yang bagus. Jadi di antara tulang belakang itu. Di samping tulang belakang. Dua jari kiri dan kanan. Itu di kerok dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Di kerok ya. Lalu yang di bahu. Yang seperti huruf T itu ya. Itu di kerok dari tengah ke samping. Oh jadi yang selama ini kan biasanya kayak gitu juga kan dok ya. Jadi seperti huruf T. Cuma bedanya yang di tulang belakang. Itu dua jari dari samping tulang belakang. Dari bawah ke atas. Itu nanti hasilnya efektif sekali. Jadi nanti berdiri-berdiri gini ya hasil kerokannya dok ya. Untuk yang bawah ya. Tapi yang atas tetap ya. Dari tengah ke kiri kan yang sama nanti hasilnya. Tapi leher nggak boleh. Karena itu banyak pembuluh darah. Oh kadang-kadang ada yang seperti itu ya dok ya. Bisa emboli nanti. Jadi udaranya masuk ke dalam pembuluh darah. Wah kalau gini kayaknya boleh dipraktekan ya. Nanti kalau mau kerokan. Saya nyoba ah metodenya dokter tadi ya. Atau kalau mau kerokan telepon dulu. Aduh dok. Ya betul. Boleh. Oke oke. Ya ya dok. Nah memang konsepnya untuk akupuntur sendiri itu konsepnya kayak gimana sih dok? Ya sebetulnya konsep dasarnya memang sekali lagi kesimbangan ya. Jadi metodenya juga dengan pendekatan di titik akupuntur. Itu konsep dasarnya seperti itu. Dan prinsipnya dengan metode keseimbangan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang menarik. Begini. Kalau kita misalnya mengobati seseorang sakit kepala dengan metode akupuntur. Kan kalau misalnya kita minum obat. Kita hanya menghilangkan sakit kepalanya. Ya ya. Tapi kalau di akupuntur metodenya selain sakit kepala yang hilang dia karena keseimbangan kok badannya lebih segar ya. Kok lebih enak ya. Jadi double manfaatnya ya. Kok tidurnya lebih nyaman ya. Jadi karena konsep keseimbangan disitu kita dapatnya. Oke jadi tidak hanya keluhan aja yang sembuh ya sakitnya. Tapi juga ada manfaat-manfaat lain yang didapatkan. Ini banyak kita dapat. Misalnya pasien datang minta dilangsingkan. Ini bukan saya kan dok? Oh bukan. Belum ya. Belum ya ke sana ya. Belum-belum. Sudah sangat langsing ya. Dokter bisa aja. Aduh. Jauh beda. Nah. Waktu di terapi akupuntur pelangsingan. Pasien itu berkomentar gini. Dok sekarang kok jadi batuk pileknya berkurang ya. Kok sekarang saya tidurnya enak ya. Itu awalnya keluhannya apa dok waktu datang ke situ? Tujuan utamanya untuk melangsingkan. Tujuan utamanya juga dapat. Keseimbangan yang lain juga dapat. Nah itu yang menguntungkan disitu. Oke sip. Yang membedakan dengan metode-metode lainnya seperti itu ya. Kalau mungkin di tempat pelangsingan adalah badannya yang dilangsingkan. Tapi untuk manfaat lainnya mungkin tidak ada ya dok ya. Dan kedua tidak ada agent kimiawi yang masuk ya. Obat-obatan tidak masuk gitu ya. Meskipun kita selalu mendampingi akupuntur itu Dengan metode modern. Jadi namanya metode komplement. Artinya obat masuk. Terapi akupuntur masuk. Jadi kita harapkan pengobatan cepat didapat. Hasil lebih memuaskan. Hasilnya lebih segera. Karena kalau hanya akupuntur saja memang Satu kelemahannya perlu waktu. Tidak bisa langsung ya. Tapi kalau didampingi dengan obat lebih cepat. Meskipun obatnya kita lebih selektif lagi sekarang. Tadinya tiga macam obat. Sekarang cukup satu misalnya. Jadi lebih tidak terlalu banyak macamnya ya dok ya. Betul. Oke sip. Nah dok. Tadi kalau saya dengarkan penjelasan dari dokter ya. Misalnya kelebihannya di sini adalah Tidak hanya untuk menyembuhkan saja. Atau keluhannya apa gitu. Tapi ada manfaat-manfaat lainnya. Tapi ada nggak sih dok. Dari sisi resiko gitu. Dengan metode pengobatan akupuntur ini dok. Ya secara umum tidak ada. Meskipun ya namanya tindakan tetap ada ya. Jadi kalau misalnya orang begitu trauma dengan jarum. Begitunya tentu itu juga kita harus perhitungkan. Artinya kita harus pendekatan dulu. Bicara dulu. Ngobrol dulu. Dibuat tenang dulu. Dibuat relax dulu. Baru kita lakukan tindakan. Jadi pas lagi lengah langsung ya dok ya. Misalnya kayak tinggal anak kecil gitu ya sobat R.Y.A.D. ini. Akatnya lengah ditinggal gitu. Nah itu istilahnya. Istilahnya to the pointnya gitu. Gitu ya. Diajak ngomong. Lengah-lengah langsung. Cus gitu ya dok ya. Nah dok. Tapi tadi kan katanya ada banyak metodenya. Tidak hanya apa aja. Rum aja. Suntikan. Kan bisa dengan yang lainnya dok. Itu bagaimana? Apakah setiap tindakan. Tidak bisa nih. Dengan pilihan aku di ini aja deh. Laser aja. Atau mungkin di ini. Atau dilihat dari keluhannya dulu nih dok. Ya. Pertama prinsipnya dulu. Kalau untuk anak-anak kita lihat. Anak-anak kan takut dengan jarum. Jangan sampai anak-anak ini. Sampai nanti besar juga takut terus nanti. Kalau kita lakukan. Anak-anak kita lebih ke arah pijat akupuntur. Dan laser akupuntur. Kalau untuk anak-anak. Untuk orang tua juga kita perhitungkan. Ini kuat tidak dengan jarum gitu ya. Karena memang jaringannya sudah mulai menipis. Ototnya menipis. Lemaknya tidak ada. Kuat tidak dengan akupuntur. Atau dengan pijat saja misalnya. Itu kita perhitungkan. Jadi disesuaikan kondisinya pasien ya dok ya. Termasuk misalnya untuk kecantikan ya. Untuk wajah. Kan titik akupuntur di wajah ini di permukaan. Wah kalau semuanya jarum di wajah. Mungkin takut ya wanita. Apalagi wanita muda yang masih cantik. Mungkin dengan laser dia lebih nyaman. Karena tidak terasa apa-apa. Oke. Jadi semuanya kita sesuaikan. Baru nanti kita pikirkan pasnya bagaimana. Oke. Sip. Ya. Sobat RFM itu tadi sedikit penjelasan dari dokter Alfian ya. Tentang tema kita pagi hari ini. Peran akupuntur medis dalam pengobatan, pelangsingan, dan kecantikan. Nah sobat RFM yang pengen sharing dengan dokter Alfian Monggo silahkan aja. Bisa gabung lewat telepon tiganya 4x94. SMS juga terbuka di 081-234-59400. Oke sudah ada yang gabung. Coba kita akadu ya dok ya. Halo selamat pagi. Halo. Oke. Tidak keluar suaranya ya. Mungkin ditutup dulu. Bisa dicoba kembali. Tidak hanya lewat telepon dan SMS. Tapi lewat Facebook juga bisa di RFM Spasi Mojokerto. Twitter di at RFM Mojokerto. Lewat BBM juga boleh ya. Oke ada telepon. Halo selamat pagi. Pagi. Iya pagi. Dengan ibu siapa? Maya. Mbak Maya ya? Iya. Oke. Mbak Maya di mana? Di Brangkal. Oh di Brangkal. Oke silahkan Mbak Maya. Apa yang mau ditanyakan sama dokter Alfian ini? Saya sih mau menanyakan isi loh. Kan udah melar. Oh udah melar. Sama. Nah plek dulu kalau gitu tos. Habis melahirkan ya? Udah punya anak berapa? Belum. Oh belum. Belum. Ini kan baru menikah. Oh baru menikah. Badan ini kan melar. Baru menikah melar ya? Senang berarti. Ya melar. Melarnya ini di bagian perut. Sangat susah. Beda sama sendiri dulu. Sekarang kan sudah berdua. Melarnya selalu di bagian perut sama pipi. Oh gitu. Terus gimana sih caranya biar dengan pengobatan akupuntur ini loh Pak? Oh gimana caranya dengan metode akupuntur ya? Oh biar perut ini gak terlalu kelihatan. Oh gitu. Oke. Habis nikah yang gemuk gak hanya pipi sama perutnya loh. Biasanya dompetnya bareng. Soalnya mesti dibelanjaan isi ke Lanang. Terus itu pipinya kan juga bagian lengan ya. Oh lengan. Lengannya juga ikut gede. Gak apa-apa. Wis ngomong gede ya gak apa-apa kok. Iya. Maksudnya tanyanya gini loh. Pak Ayaka soalnya kan belum dapat ngomongan kan. Apalagi di bagian perut. Oke oke oke. Kalau emang bisa dilakukan ya mungkin aku kan bisa mencoba. Oke sip. Ini menikahnya udah berapa bulan atau berapa tahun sih mbak? Baru setengah tahun. Baru setengah tahun aja. Oke deh. Gaya. Itu aja. Iya. Terima kasih. Oke terima kasih ya mbak Maya ya. Waalaikumsalam. Thank you mbak Maya yang ada di berangkal ya. Oke deh sabar nanti mbak Maya akan dijelaskan sama dokter Alfian. Oke sobat R yang lainnya juga silahkan bisa gabung disini lewat BBM juga terbuka ya. Saya sudah broadcast disitu sobat R bisa menulis apa yang mau ditanyakan sama dokter Alfian. Silahkan aja di BBM 73 D7 CD 4E. Halo selamat pagi. Halo. Halo selamat pagi. Iya pagi. Dengan siapa nih Jeng? Dengan Ibu Christine. Ibu Christine di? Di Puskopat. Di Puskopat ya. Oke. Silahkan apa yang mau ditanyakan ini Ibu Christine? Ini saya dengar dokter Alfian yang di poli gatul itu ya. Iya betul. Ini anak di gatul. Ini kebetulan teman-teman arisan saya itu kan sudah pada dilangsingin semua sama dokter Alfian. Oh iya? Terus sampai yang sendiri sudah langsing? Saya itu maunya yang ramping gitu. Cuma ini kendalanya saya itu ada mium. Kira-kira masih bisa enggak ya? Ada resiko enggak ya? Oke. Kendala ada mium ya? Iya apa sih ya? Enggir semuanya udah dilangsingkan tuh sama dokter Alfian. Oke. Iya ya ya itu aja. Oke terima kasih. Kayaknya teman-temannya ini apa? Sudah pasiennya dokter Alfian ya. Jadi pengen teman-temannya udah pada dilangsingkan. Saya kapan kilirannya? Tunggu aja nanti. Oke dokter Alfian. Iya. Kita kembali lagi ini. Tadi ada yang tanya ya. Lewat telepon ada mbak Maya di Brangkal. Kebetulan sudah menikah dok. Setengah tahun ya menikahnya. Nah ini melar dok. Ini terutama di bagian perut sama pipi lengannya juga sih. Nah ini gimana caranya untuk menguruskan dengan metode akupuntur? Boleh enggak dok? Kira-kira bahaya enggak sih? Karena mengingat menikah masih setengah tahun dan belum punya momongan. Ini kan apalagi bagian perut dok. Silahkan dok. Ya jadi memang ada beberapa pendekatan ya bagi yang secara umum tindakannya sama dan secara umum tidak beresiko ya. Kecuali pada saat hamil disampaikan kalau pada saat hamil misalnya dia perlu tindakan misalnya terapi. Wah saya pusing-pusing mau minta akupuntur silahkan. Ada beberapa titik yang kita hindari kalau pada saat hamil. Tapi kalau pada saat belum hamil tidak ada masalah. Bahkan dengan tindakan akupuntur ini dia kalau misalnya kepingin cepat dapat mengumumkan bisa lebih cepat. Oh bisa ya malah bantu ya dok ya? Malah bantu. Malah lebih badannya lebih enak, lebih stabil, lebih terjaga dan sebagainya. Tidak masalah. Dan memang... Apa karena ada pijatannya atau apa itu ya? Bukan pijatannya, dari titik-titik akupunturnya itu rangsangannya-rangsangannya itu membuat tubuh itu lebih fit. Jadi lebih siap begitu ya istilahnya ya dok ya? Secara umum lebih sehat. Di samping tujuannya kita mau melangsingkan. Nah di dalam terapi obesitas ini ada dua yang kita tuju. Pertama kita merampingkan. Dan kedua kita juga menyehatkan ya. Jadi artinya tubuhnya ramping, berat badannya juga turun. Terus sekaligus juga sehat. Ya dan sehat. Dan berat badan turun itu kita harus lihat. Ada berat badan turun tapi kurang begitu ramping. Karena apa? Cairan tubuhnya yang berkurang. Kalau di sini yang kita kurangin lemaknya. Bukan cairannya ya? Bukan cairan. Kalau kita belajar sedikit ya tentang kegemukan. Sebentar dok, tadi bilang apa ada yang kurus tapi tidak ramping. Maksudnya tidak proporsional begitu. Jadi kalau cairan tubuhnya berkurang, lemaknya tidak terlalu berkurang banyak. Tapi justru yang kita harapkan di sini adalah lemaknya yang kita... Karena kelebihan berat badan itu yang lebihkan lemak. Sedangkan yang harus kita kurangi, kita turunkan, kita kurangi itu lemaknya. Bukan cairan tubuhnya. Bukan di luar lemak. Yang sering terjadi, yang di luar lemak itu yang dikurangi. Kenapa? Karena yang di luar lemak cairan tubuh itu mudah sekali kita kurangi. Sedangkan lemak agak sulit ya dok? Nah lemak itu yang sulit dikurangi. Tapi kalau lemak berkurang itu lebih sehat. Kalau cairan tubuh berkurang itu tidak sehat. Itu yang kita tujuhi. Caranya bagaimana kita tahu bahwa itu lemaknya berkurang? Pakaiannya longgar. Jadi kalau sudah di terapi, orangnya berkurang berat badan. Tapi pakaiannya juga longgar. Kalau yang cairannya berkurang, bagaimana dok? Cairan berkurang itu satu metode yang mudah sekali dilakukan. Dikasih pencahar, dikasih obat untuk banyak. Ada malah gitu ya biasanya dok ya? Obat-obatan, obat tradisional maupun obat modern banyak yang seperti itu. Dikasih obat yang memang untuk diuretik ya. Banyak keluar air kencing. Terus berat badan cepat sekali. Dalam dua minggu bisa sampai 15% berat badan. Bisa lebih dari 10 kg. Tapi tidak sehat ya dok ya? Tidak sehat. Pakaian tidak longgar. Dia bahkan cepat kembali lagi. Nah cepat kembalinya lagi, itu yang dikenal dengan sindrom yuyo atau yuyo fenomen. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Ini yang kita hindarin. Jadi langsing tubuh, badan makin sehat, makin segar. Konsepnya gitu. Jadi tidak masalah ya kalau Mbak Maya ini baru menikah dan belum punya omongan dengan melakukan metode akupuntur. Tapi ya nanti kalau misalkan ketahuan hamil baru bilang. Nanti kebeda lagi. Oke dok. Sebelum ke Mbak Christine, ada yang masuk lagi dok? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ima di Suko. Ibu Ima di Suko. Mau gak Ibu Ima? Iya, ini maunya anak saya kan sekarang hamil 9 bulan. Anak hamil 9 bulan. Iya, jadi dia nanti biasanya kan habis melahirkan itu melar ya. Terus sampai berapa bulan baru boleh. Alibuntur misalnya seperti itu. Oh, hamil senar. Oke. Kemudian untuk perawatan gigi bisa pakai BPJS per satu itu. Jadi untuk perawatan gigi ya, untuk aku untuk juga bisa enggak seperti itu. Oh, pakai BPJS bisa enggak gitu ya untuk perawatan akupuntur ini ya. Jadi per satu bisa enggak untuk perawatan itu. Oke. Iya, terima kasih Ibu Ima. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ima. Sudah ini Ibu Ima ini memang peserta BPJS dan memang sering gabung. Biasanya digatul memang di satu keluarga semuanya. Ibu Ima. Oke, yang lainnya silakan ya. Masih ada kesempatan sampai jam 9 pagi nanti. Sekarang kita ke Mbak Christine ya dok ya yang ada di puskopat tadi. Kebetulan teman-teman arisannya sudah langsing semuanya dan ini berkat dokter Alfian. Ini kapan saya gantian yang dilangsingkan dok? Karena memiliki kendala itu tadi ada Mium. Nah, kira-kira ada resiko sih. Apa enggak sih dok? Kalau melakukan metode pelangsingan dengan akupuntur. Mengingat ada Mium tadi. Silakan. Jadi kita akan tetap lakukan tindakan akupuntur untuk pelangsingannya. Ditambah dengan kita manipulasi titik-titik untuk membantu daerah kandungan. Itu akan kita tambah. Kalau memang Miumnya memang hormonal, dia akan mengecil. Otomatis ya dengan adanya akupuntur tadi akan mengecil Miumnya? Ya, ada tambahan titik di Tunggai ya. Itu yang tambahan itu yang memang kita ingin memanipulasi, menstabilkan hormon di organ reproduksi. Kita harapkan Miumnya juga akan mengecil. Kalau memang dasar dari pembentukan Miumnya itu karena hormonal. Jadi enggak masalah. Mungkin saya tambahkan tadi dari yang Mbak Maya. Di lengan sama di perut sama pipi tadi. Kalau pipi memang enggak sulit untuk mengecilkan. Itu bisa dilakukan tindakan manipulasi di luar akupuntur. Itu dilakukan penyuntikan botoks namanya. Tapi itu di luar yang kita bicarakan. Cuma kalau untuk di lengan kita bisa tambahkan beberapa titik tusukan. Itu bisa mengecilkan juga. Karena memang kegemukan itu kan macam-macam. Ya, kan ada yang di kebanyakan memang perut sih ya. Perut utama yang kita harus kecilkan dulu. Terus pipi, lengan, terus paha. Ini semuanya kayaknya dok. Dari atas sampai bawah. Tapi utamanya perut dulu. Biasanya kalau perut kita kecilkan, yang lain ikut mengecil. Otomatis ya dok ya? Enggak otomatis 100% tapi akan mengikuti. Nanti tambahannya bisa ditambah juga. Beberapa titik di tempat-tempat yang memang banyak penumpukan lemak. Nanti enggak jadi proporsional dong. Nanti perutnya kurus tapi lho kok lengan ini gede. Pompai beda ini gitu. Oke, oke. Untuk Mbak Christine, berarti bisa ya Mbak Christine. Jadi bisa menghubungi Dr. Alfian. Ini Dr. Alfian adanya kapan aja nih Mbak Siska? Hari Senin, Rabu, sama Jumat jam 12 sampai selesai. Senin, Rabu, Jumat ya di Rumah Sakit Gatul jam 12 siang sampai dengan selesai. Oke. Jadi Mbak Christine bisa datang ke Rumah Sakit Gatul ya Mbak Christine. Pasti tahu lah kalau orang mau Jokerto ya. Oke berikutnya nih dok. Dari Bu Ima yang ada di Sukoh. Kebetulan Bu Ima ini keluarganya semuanya sudah ikut BBJS kelas 1 dok. Ini anaknya hamil 9 bulan. Biasanya kalau habis melahiran itu kan melar dok. Ini kira-kira jarak berapa bulan dari kelahiran sih. Bisa dilakukan metode akupuntur dok untuk ya mengembalikan ke bentuk semula badannya. Kalau untuk penyegarannya sih boleh segera ya. Bisa segera dilakukan terapi. Tapi kalau untuk memang untuk obesitasnya selanjutkan 40 hari setelah melahirkan saja. Selapan ya dok ya istilahnya kalau orang Jawa ya. Selapan ya. Selapan ya. Itu bisa kita langsung tindakan. Dan gak usah khawatir. Kan banyak yang bertanya bagaimana nanti asinya gak keluar. Gak kemaru. Ya justru dengan tindakan akupuntur ini nanti asinya malah banter. Produksi asinya semakin ini bagus ya. Baik gak masalah. Jadi langsing tapi sehat. Langsing tapi bukan. Ya sip. Apalagi memang biasanya kalau ibu muda. Apalagi ibu muda ya. Biasanya ada masalah dengan produksi air susunya juga. Yang susah buat apa keluar atau gimana gitu. Dengan akupuntur ternyata malah membantu seperti itu. Nah tentang tadi dok. Kan menggunakan BPJS kelas 1 semuanya. Bisa gak kira-kira melakukan akupuntur dengan menggunakan BPJS? Setahu saya bisa. Selagi ada rujukan mungkin ya. Mungkin Mbak Siska bisa lebih jelasin. Rujukan dari. Oke mic-nya bisa agak. Ada rujukan dari PPK 1-nya. Membawa rujukan seperti ada rujukan. Kemudian ada KTP. Fotokopi KTP sama fotokopi kartu BPJS. Bisa langsung dilayani di rumah sakit gantul. Monggo saja ibu. Bisa ya pokoknya ada rujukannya. Pokoknya ada rujukan. Ada persyaratannya Mbak Ana. Fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS. Bisa dilayani. Bisa ya. Oke sip ya. Oke silahkan Sobat RFM yang lainnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Seputar tema kita pagi hari ini. Peranan akupuntur ya. Dalam pengobatan pelangsingan dan kecantikan. Nah dok, ini siapa aja sih dok yang bisa mendapatkan pengobatan dengan metode akupuntur ini dok? Ya ini menariknya gini. Akupuntur ini bisa dilakukan pada bayi baru lahir sampai usia sangat tua sekali. Jadi all gitu ya. Segala usia. Tapi pendekatannya beda. Pendekatannya beda. Kalau bayi kita lebih arah pijat. Kalau diperlukan titik akupuntur ini kita lakukan laser untuk bayi begitu ya. Kalau untuk orang dewasa, dewasa muda itu kita bisa lakukan apa saja metodenya gampang. Orang tua kita juga hati-hati. Seperti memperlakukan bayi ya dok ya? Ya ada kekhususan. Jadi gak semua titik kita bisa manipulasi dengan jarum. Bisa dengan pressure atau dengan laser juga. Dan untuk coping ya dengan kop. Orang tua yang sangat tua biasanya kita tidak lakukan. Apa? Lakukan kop. Oh ada kopnya juga dok? Ada coping juga. Metode akupuntur juga. Nah itu juga yang... Atau bekam itu bukan? Ya kalau ada beberapa istilah ya. Salah satunya istilah bekam. Kalau istilah bekam itu sebenarnya istilah dari Timur Tengah ya. Itu dia mengeluarkan darah. Jadi bulat-bulat merah gitu ya dok ya. Mengeluarkan darah ya. Sebetulnya konsepnya mirip akupuntur ya. Konsep dasarnya diambil dari akupuntur. Tapi dia selalu mengeluarkan darah. Tapi kalau di akupuntur murni itu tidak mengeluarkan darah. Hanya satu kasus saja yang perlu dikeluarkan darah. Yaitu pada kasus sindrom panas namanya. Jadi tidak semua. Tapi kop atau coping itu tetap kita pakai. Sebagai salah satu modalitas terapi. Oke. Jadi termasuk pijat. Tadi disebutkan pijat. Pijat. Koping. Suntik juga termasuk akupuntur. Kerok juga ya dok ya. Kerok juga. Oke. Jadi banyak sekali nih Sobat R ya. Tapi yang membedakan yaitu tadi. Apakah ini dilakukannya di titik-titik yang termasuk titik akupuntur. Akupuntur atau enggak. Akupuntur atau tidak. Itu saja ya. Oke. Nah dok. Akupuntur banyak dipakai dalam pelangsingan atau obesitas. Ini bisa dijelaskan dok. Seperti apa saja dok. Mungkin anak-anak kan juga ada yang obesitas juga kan. Karena seperti itu. Nah ini bagaimana dok. Ini sekarang kita harus perhatikan sekali dengan obesitas ya. Karena diperkirakan masyarakat kita ini kecenderungan angka obesitasnya tinggi. Terutama dari sejak anak-anak. Nah obesitas itu bukan sekedar masalah penampilan. Tapi lebih utama masalah kesehatan. Kesehatannya ya. Nah ini yang harus kita antisipasi. Nah pendekatan akupuntur disini tidak meninggalkan konsep dasarnya. Artinya dia tetap diet harus. Dia tetap berpilih laku sehat harus. Dia tetap beraktivitas cukup harus. Nah salah satu modalitasnya memang akupuntur. Akupuntur ini hanya menambah saja. Dan tapi cukup-cukup efektif ya dalam melakukan. Karena dengan melakukan akupuntur dia lebih bisa nahan lapar. Dengan akupuntur pembakarannya meningkat. Dengan akupuntur terjadi mobilisasi lemaknya sudah berkurang. Menipis begitu ya. Dengan akupuntur dia lebih segar. Dan yang kadang-kadang kita mungkin banyak masyarakat belum tahu. Ada dengan akupuntur semangatnya lebih tinggi. Gitu ya dok ya. Jadi ada hormon endofin yang keluar pada saat akupuntur. Nah itu yang kita juga. Kayaknya cocok nih dok ya. Buat para ABQ yang biasanya suka galau-galau itu dok ya. Jadi akupuntur aja dok biar semangat dok. Jadi nggak galau ya dok ya. Oke dokter. Tapi kalau seseorang menggunakan metode akupuntur. Ini hasilnya kelihatan itu lama nggak sih dok? Misalkan kayak pelangsingan gitu. Dia akan berapa lama bisa dibilang berhasil? Agak gitu dok. Dan memang pelangsingan ini agak komplek ya. Kalau kita bicara obesitas itu bicara tiga stadium. Pre-obes, obes dinamis, dan obes yang statis. Kalau dia belum gemuk, itu begitu dia lebih berat badan cepat diatasi. Itu prinsipnya begitu ya. Itu yang pre-obes menuju obes. Obes dinamis ya. Nah obes dinamis ini masa-masa yang paling enak kita obati. Kita terapi. Kenapa? Masa dimana mudah naik, mudah turun, mudah naik, mudah turun. Itu lebih cepat kita atasi. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, lama sekali tidak bergerak berat badannya, ini yang memang perlu waktu. Itu yang termasuk obesitas? Statis. Saya termasuk yang mana dok? Kira-kira sudah berapa puluh tahun ya? Saya pokoknya anak saya lahir, sekarang usianya tujuh tahun dok. Tujuh tahun, termasuk statis nih dok. Dok, nggak apa-apa dong, ngomong aja dok. Kalau lebih dari lima tahun biasa sudah mengarah statis. Berarti susah ya dok ya? Bukan berarti nggak bisa, tapi perlu usaha lebih. Nah biasanya, lima-lima kali terapi sudah kelihatan sekali hasilnya. Enam sampai lima kali terapi? Dengan jarak terapinya itu seminggu sekali? Seminggu dua sampai tiga kali. Oh seminggu, mungkin dilihat juga dari ininya kali ya dok ya? Apa kayak termasuk statis atau dinamis? Kalau statis mungkin lebih rapat sering melakukan ini? Aku puntur gitu ya dok ya? Tentu usahanya harus lebih banyak. Lebih keras ya usahanya dok ya? Doanya juga ya dok ya? Doanya juga. Ada telepon? Kita angkat dulu ya dok ya? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi mas Michael. Iya. Oke, mau nggak mas Michael? Bahana kelihatannya tertarik ya. Oh, jangan lupa. Dengan aku puntur tadi, bahana tertarik sekali ya. Iya, aku langsir sampai kok ya tertarik dengan aku loh ya. Silahkan mas Michael. Pak dokter, perut saya ini kan agak besar ya. Perut besar? Iya. Kalau digetilkan itu biasanya pakai akumuntur yang gimana, dihisap sama beruntik atau gimana. Pakai yang mana metodenya ya? Oke. Tapi pada saya kan sudah stabil sih tinggal perutnya saja. Perutnya saja yang gendut ya. Oke. Kalau itu biasanya sakit atau nggak ya? Sakit nggak? Apa pas di akumuntur itu ya? Iya. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Sama-sama, terima kasih. Nggak sakit kok mas ya. Kalau pengen tahu sakitnya itu di sini gitu ya dok ya. Kalau anak-anak sekarang itu sakitnya itu di sini. Oke dok, balik lagi nih dok ya. Tadi ada yang tanya mas Michael yang ada disukur nih dok. Ini punya masalah dengan perutnya yang besar. Kalau dikecilkan pakai akumuntur, kira-kira dikecilkan dengan metode yang seperti apa? Pakai jarumka, disuntik, laser atau gimana dok? Kira-kira sakit apa nggak sih? Iya, tetap metodenya jarum ya. Metodenya jarum. Kita lakukan di beberapa titik di perut, lengan, dan di kaki ya. Oh pakai kaki segala dok? Ada juga di kaki. Tapi nggak usah khawatir nggak sakit. Oke. Karena jarumnya itu beda. Ini yang dikecilkan kan perutnya dok? Kenapa kakinya juga di ini dok? Jadi yang kita harus tuju bukan cuma inputnya, tapi outputnya juga. Sanurannya mungkin ya istilahnya. Iya, pembakarannya juga. Jadi metabolismenya kita atur, bagaimana supaya inputnya nggak berlebihan, supaya output keringatnya lebih banyak, dan sebagainya. Itu semua kita manipulasi titik-titiknya. Oke. Tapi nggak usah khawatir, nggak sakit. Jadi intinya teknik di perutnya. Perut kita perlu sekali mengecilkan, karena itu banyak sekali masalah ya. Kalau memang ada penumpukan lemak-lemak di bawah perut ya, ada lemak-lemak di bawah perut, itu menimbulkan obesitas sentral. Jadi kalau ada pria lebih dari 90 cm, wanita lebih dari 80 cm tingkat perut, ini harus cepat segera dikecilkan. Karena itu yang nanti mengarah pada penyakit yang namanya sindrom metabolik. Oke, oke. Wanita berapa dok? Jangan lebih 80 cm. 80 cm? Kayaknya belum lebih ya? Belum, ini masih 50 cm dok, masih jauh. Kalau pria jangan lewat 90 cm. Nah itu harus cepat diatasi. Semakin dini, semakin cepat kita atasi, semakin cepat kita langsingkan, itu lebih mudah, lebih tidak berefek, dan tidak menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan. Kita kan sering dengar ya, ada banyak orang, kolesterolnya kok tinggi, nggak mau turun-turun. Asam uratnya tinggi, nggak mau turun-turun. Kempeskan aja perutnya, nanti turun semua. Otomatis ikut turun ya? Karena lemak viseral, lemak di bawah perut, yang di bawah kulit, yang di dalam organ yang menempel itu, itu yang membawa lemak seplangniknya, lemak bebas yang masuk ke peredaran seplangnik, itu yang nanti menimbulkan kolesterol tinggi. Dan metaboliknya, leptinnya nggak tinggi, asam uratnya juga naik. Jadi kelihatannya sepele, langsingkan perut, tapi masalah, banyak masalah akan teratasi di sana. Di dalamnya itu banyak ya dok ya? Iya. Oke. Jadi nggak sakit ya mas Michael, terus juga itu tadi, pakai jarum ya. Oke dok, ada yang masuk lewat BBM nih dok ya, ada Mbak Nurul dari Gedek dok. Ini pernah melakukan akupuntur dok, tapi ini lengannya kok masih gede ya, gimana solusinya dok? Ya, memang proporsi antropologis tubuh tiap orang beda-beda ya. Ada yang memang lengannya besar, kakinya besar, meskipun nggak banyak pekerjaan, tapi lengannya kok jadi gede ya. Memang gede dari sananya ya. Itu memang antropologis tubuh tiap orang beda-beda. Dan memang kalau yang jenis seperti itu, memang kita harus tambahan manipulasi titik-titik di sekitar lengan, itu tambahannya. Tapi tetap ya, perutnya juga tetap kita akan kecilkan se-ideal mungkin. Karena itu ada kaitannya, perutnya mengecil. Meskipun yang dikeluhkan di sini adalah lengan ya, tapi perutnya juga. Yang lain akan terbantu gitu ya. Jadi justru yang utama perut, tapi lengannya kita tambahkan, itu nanti lebih mudah. Sama seperti paha ya, paha itu juga akan tebal sekali. Jadi perutnya kita kecilkan, pahanya juga akan tambah mengecil, ditambah dengan titik-titik di arah paha. Oke, sip. Jadi kalau untuk Mbak Nurul ini sarannya? Dilakukan akupuntur. Akupuntur lagi ya. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, jarumnya itu bukan seperti jarum suntik. Dia jarumnya lebih halus, diameternya lebih kecil, dan ujungnya tidak runcing, tapi bulat. Gitu ya, jadi tidak sakit gitu ya dok ya? Ya lebih tidak sakit, lebih tidak traumatis begitu ya. Tapi tetap kalau yang khawatir jarum, trauma jarum, memang kita harus pendekatan dulu. Ya itu tadi ya, yang pertama yang sempat disinggung sama dokter Alpian. Dia ajak ngobrol dulu, lali-lali langsung. Kalau perlu diajak minum kopi dulu. Aduh, lama banget dok, kalau masaknya makan siang dulu juga loh dok ya, lengkap dok. Kalau perlu ya. Oke dok, ini ada satu lagi dari Mbak Rini, dari Mbak Gersari, tanya dok. Akupuntur itu kan yang macam tusuk jarum ya. Sakit gak sih yang ditanyakan, soalnya pengen ini nih, ngecilkan perut dok, habis lahiran si kembar, yang sekarang sudah SMP, itu kok perutnya tetap ngegelambir, gak bisa balik lagi. Kayak waktu lahiran anak yang pertama, kayak gitu. Bisa gak kira-kira dibenerin, soalnya udah belasan tahun anaknya juga SMP dok. Gimana dok? Ya, akupunturnya tetap jalan, tapi saya harapkan juga dibantu dengan orang raga, dengan senam. Senam apa nih dok yang disarankan biasanya? Senam kebugaran dulu awalnya, baru nanti tambahan senam-senam pembentukan. Tapi awalnya senam kebugaran dulu ya, untuk tahap ya. Nah dengan begitu nanti akan kembali lagi, tapi sekali lagi perlu waktu ya. Apalagi ini temponya cukup banyak ya, cukup panjang ya, masalahnya lebih dari 10 tahun. Jadi akupunturnya harus selaten, ditambah dengan senam, nanti kita harapkan akan membaik. Begitu ya dok ya. Hasilnya bagus lagi, sip lah pokoknya. Oke, ya mbak Nurul tanya lagi nih dok, kira-kira ada, pengen tahu harga paketannya dok, kalau mau ngambil ini yang akupuntur ada paketan gak? Kalau dokter. Wah mungkin mbak Siska yang tahu ya. Oh gitu ya. Di rumah sakit Gatul, tapi intinya cukup terjangkau lah. Tidakannya gak terlalu, biayanya terlalu besar, enggak. Mungkin mbak Siska silahkan. Nanti yang untuk, silahkan mbak Siska. Untuk yang, tadi saya juga ingin menyampaikan lagi yang untuk BPJS tadi itu ya, dokter Alvian bisa menerima, yang dengan BPJS akupunturnya dengan pengobatan. Jadi yang berhubungan dengan pengobatan-pengobatan. Tapi kalau untuk yang kecantikan, obesitas, jadinya masih bisa ada ditanggung sendiri. Jadi intinya memang biaya itu standar ya, memang gak seberapa. Kalau soal jumlahnya kita mungkin gak bicara di sini, tapi jumlahnya relatif murah. Jadi gak perlu khawatir untuk masalah ini ya, biaya Sobat R. Apalagi mengingat tadi yang banyak sekali manfaatnya ya dok ya. Dari mengecilkan perut, ternyata banyak di dalamnya yang bisa kita dapatkan. Seperti itu ya dok ya. Nah dok, ini yang terakhir nih dok. Bisa dijelaskan nilai khusus akupuntur yang tidak dimiliki pada pengobatan modern. Apa sih dok? Ya salah satunya memang begini, kalau pengobatan modern kita tujuannya untuk mengobati satu penyakit tentu. Kalau yang akupuntur, ini di samping mengobati juga menstabilkan. Ada nilai satu khusus ya, namanya pencegahan. Jadi ada satu cerita begini, zaman dahulu di negara aslinya, di negara Tiongkok itu, akupunturis yang pintar justru pasiennya sedikit. Akupuntur yang biasa-biasa aja, pasiennya lebih banyak. Kenapa? Rupanya yang pintar itu bukan cuma dia mengobati, tapi juga dia mencegah supaya orang tidak sakit. Misalnya, wah ini sebentar lagi musim dingin, sakitnya apa saja. Dia sudah manipulasi supaya orang itu tidak sakit. Sehingga yang datang ke tempat dia tidak terlalu banyak. Hanya pejabat-pejabat saja. Nah itu yang kita bisa manipulasi dengan titik-titik akupuntur, dengan terapi akupuntur. Kita segarkan, kita kuatkan, meskipun dia datang hanya dengan sakit kepala. Nah itu efek pencegahan, efek meningkatkan imunitas, efek memodulasi semua kondisi-kondisi yang lebih optimal, itu lebih kelihatan di akupuntur. Itu satu kelebihan. Gitu ya dok ya? Sip deh. Apalagi dengan istilahnya di sini, ya itu tadi ya dok ya, kelebihannya yang perlu dikarisbawahi adalah tidak hanya menyembuhkan, tapi juga memiliki manfaat-manfaat lain yang otomatis kita rasakan. Dan lebih natural. Dan efek sampingnya pasti lebih kecil lah ya. Seperti itu. Oke, dokter terima kasih banyak ya untuk kedatangannya. Nggak terasa udah jam 9 loh dok ini. Perasaan baru jam 8 tadi dimulai, kok udah jam 9 sih? Ini jangan-jangan di ini ya, dicepetin ya jamnya ya? Oke dok, terima kasih ya. Sukses buat dokter Alfian, Mbak Siska juga. Berarti kalau Sobat R mau ke Rumah Sakit Gatul, ke dokter Alfian. Hari Senir, Rabu sama Jumat, jam 12 sampai selesai. Oke, siap. Terima kasih Mbak Siska ya. Selamat buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Gatul. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke Sobat RFM, tadi itu obrolan kita bersama dokter Alfian dan juga Mbak Siska dari Rumah Sakit Gatul, Mojokerto. Semoga bermanfaat untuk Sobat RFM. Dan akhirnya saya Hana Widianti dari Kerangan 5 nomor 52 Kota Mojokerto harus segera pamit undur diri. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.